Oke, balik lagi di channel Krisen Adityo, teman-teman. Video kali ini kita akan membahas seputar tentang musik badis. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mendaftar, kerjasama dengan musik badis, persyaratannya apa aja, kemudian ada yang belum tahu juga tentang musik badis, kita akan ngobrol santai seputar tentang ini. Karena musik badis yang sekarang berbeda dengan musik badis yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Yuk, simak terus! Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay di channel ini dan juga sudah subscribe channel ini. Bagi yang baru datang, silakan subscribe dulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mengetahui update-an terbaru dari channel ini ya, yang membahas seputar tentang edukasi dan kegiatan bermusik. Nah, terutama Mas Kris. Karena konten kreatornya baru Mas Kris di sini ya. Kita akan alang dulu yuk tentang musik badisnya. Bagi yang belum tahu ya, musik badis ini bagi Mas Kris dan tim adalah kereta yang memiliki empat gerbong. Yang dulunya sebenarnya hanya satu gerbong, teman-teman. Di mana di setiap gerbongnya ada kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa ikut serta di dalamnya. Gerbong pertama adalah bagian edukasi, teman-teman. Gerbong yang kedua adalah produksi. Yang ketiga, entertainment dan performance. Dan yang keempat ini adalah store atau toko ya, teman-teman. Jadi all in semuanya. Tuh, lumayan ya. Ya, kita harus selalu berkembang dari yang baik jadi yang lebih baik dan harus lebih baik lagi, teman-teman. Oke, kita akan bahas satu persatu dari yang edukasi. Nah, edukasi ini adalah cikal bakal dari musik badis ini. Jadi, buat teman-teman yang ternyata banyak yang belum paham seputar tentang edukasi ini, yuk kita simak di bagian ini. Edukasi ini adalah kegiatan belajar dan mengajar musik. Ya, teman-teman. Intinya, seperti kursus musik. Tapi, kita memiliki dua program, yaitu online dan offline. Di mana online jika teman-teman di luar Jogja. Karena kantor kami ada di Jogja, ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sulit mencari guru di daerahnya, yang tadinya kepengen belajar offline di sana. Nah, online ini bisa teman-teman jadikan pilihan utama ataupun pilihan alternatif bagi teman-teman. Ya, di musik badis ini. Offline itu teman-teman belajar tatap muka. Ya, teman-teman bisa datang ke studio. Ya, ataupun teman-teman jika di rumah aja juga boleh. Mentornya datang ke rumah, gitu ya. Tapi ya, seputar Jogja aja untuk yang offline, gitu ya. Oke, durasinya berapa lah? Nah, sekitar 50 menit sampai 1 jam. Untuk yang offline, ya kita akan atat muka. Untuk yang online, kita perlu platform-platform yang mendukung hal tersebut. Seperti Google Meet, Zoom, ataupun WhatsApp video call, Skype. Nah, yang seperti-seperti itulah ya, teman-teman. Jadi, kami punya persyaratan untuk yang online. Persyaratan yang pertama, teman-teman harus punya alat musiknya dulu. Ya, teman-teman, alat musiknya. Kemudian, harus punya gadgetnya, ya teman-teman yang berisi platform tersebut yang untuk belajar. Yang ketiga, ini koneksi yang stabil ya. Walaupun tidak mungkin bisa stabil terus, tapi minimal ada kestabilan di situ, ya. Jangan sampai kita selama 1 jam itu, Hah? Apa Mas Chris? Belajarnya apa tadi? Nggak kedengeran Mas Chris? Putus-putus. Nah, pusing begitu. Walaupun ada momen yang kayak gitu, pasti ada sih momen yang kayak gitu. Putus-putus nih Mas Chris. Ya udah, minimal kita mengurangi hal tersebut, teman-teman. Nggak sampai 1 jam juga, paling nggak cuma 1 menit, 2 menit. Gitu ya. Itu untuk yang online, teman-teman. Untuk yang offline persyaratannya, ya teman-teman juga harus sudah punya alat musiknya jika teman-teman belajar di rumah. Nah, kalau yang belum punya alat musik, baik online ataupun offline, ya bisa ke bagian musik badis di bagian tokonya. Teman-teman bisa pesen di sana, baik bekas ataupun baru, barangnya kita siap kirim ke seluruh Indonesia. Oke, nanti kita akan bahas juga. Nah, untuk pemilihan alat musiknya, teman-teman bisa pilih sesuai dengan minatnya masing-masing ya. Piano, keyboard, vokal, gitar, saksofon, trompet, trombon, flute. Bahkan alat-alat musik yang sulit untuk mencari mentornya, kita bisa bantu untuk mencari mentornya, ya teman-teman. Di musik badis ini ada 3 paket. Paket A, untuk 4 kali mentoring. 1 bulan, berarti 1 minggu 1 kali ya. Kemudian yang paket B, 6 kali, 6 kali mentoring. Selama 1 bulan, minggu pertama 2 kali, minggu kedua 1 kali, minggu ketiga 2 kali, minggu keempat 1 kali, jadi ataupun rolling. Yang ketiga ini paket C ya, 8 kali mentoring selama sebulan, jadi seminggu 2 kali itu. Untuk jadwalnya bisa fleksibel ya, teman-teman bisa fleksibel. Tapi, jika sudah lewat 2 minggu, maka pertemuan itu akan hangus. Jadi misalnya gini, teman-teman, mas minggu ini saya izin. Minggu kedua, minggu berikutnya juga izin, maka minggu yang kedua itu akan hangus. Kemudian, untuk reschedule, teman-teman bisa reschedule bebas ya, bebas dengan ketentuan yang tadi ya. Jadi, di sini kita bisa fleksibel, tapi juga ada ketentuannya gitu ya, teman-teman. Kasian juga mentornya, nunggu lama-lama. Nah, jamnya maksimal sampai jam 11 malam. Jadi, bagi teman-teman yang mau belajar midnight, itu juga bisa di sini. Wah, asik banget ya. Di sini, mas Chris punya badis itu ada yang belajar sampai jam 11 malam. Jam 10, jam 11 malam. Ada beberapa mentor lain juga sampai dari jam 9, jam 10. Itu juga ada. Itu enaknya di musik badis, teman-teman ya. Kalau yang lain kan, jam 8 udah tutup. Kalau di sini, bisa malam. Jadi, bagi teman-teman yang kerjanya sampai malam, masih bisa asik-asik main musik di sini. Tuh. Oke. Itu untuk yang online ya. Kalau yang offline, nggak sampai jam 11. Offline ya, cuma sampai jam 10 malam aja. Gitu ya. Nah, terus, bagi teman-teman yang defable mata, seperti mas Chris ini, teman-teman bisa mengikuti program musik badis ini gratis-tis ya. Jadi, nanti ada program kelas untuk teman-teman yang di disabilitas ya. Teman-teman bisa mengikuti itu tanpa dipungut biaya apapun. Harapannya teman-teman bisa berkarya juga di situ ya. Ini untuk yang edukasi. Kalau yang belum paham seputar tentang ini, masih mau tanya-tanya persyaratannya kayak gimana, ataupun belum jelas dari apa yang masih dijelaskan sekarang, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya, yang di bagian musik badisnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian produksi ya, teman-teman. Bagian produksi ini di mana teman-teman bisa ikut serta dalam membuat, mengarang sebuah lagu, karya, ataupun teman-teman membuat konten. Nah, kami memiliki tim untuk itu ya, teman-teman. Bagaimana kita mixing, mastering di situ, songwriting, kemudian membuat lirik, juga kami bisa membantu teman-teman dalam hal itu. Oke, jadi produksi ini seputar tentang kegiatan produktif ya, teman-teman di mana teman-teman membuat sebuah karya. Intinya seperti itu. Dan musik badis akan membantu teman-teman. Teman-teman di luar kota, nggak masalah ya, tidak ada masalah. Kita bisa bantu juga. Kemudian yang ketiga apa? Entertainment dan performance. Entertainment dan performance ini biasanya dibutuhkan sekali jika ada berbagai macam acara. wedding lah, ada acara gathering lah, ataupun kegiatan-kegiatan yang seperti reguler gitu, itu juga ada ya. Di situ, nah, kami musik badis ini menyediakan talentnya dan juga berbagai macam formatnya. Seperti akustik band, mini akustik, bahkan organ tunggal juga kami ada ya, teman-teman. Dan, wuh, jadi kayak all in banget ya, musik badis. Terus, orkestra, chamber, quartet, nah, teman-teman bisa request di sini. Pengennya seperti apa, dan kita siap trial untuk kegiatan regulernya. Kalau reguler ya, tapi kalau event, teman-teman bisa lihat profil-profilnya. Nah, kemudian, yang keempat, toko, store. Kayak tadi, bagi teman-teman yang belum mempunyai alat musik, teman-teman bisa kami bantu untuk mencarikan alat musiknya di sini. Ataupun teman-teman bisa konsultasi dengan kami, yang di bagian tokonya ini, kira-kira jenis apa, brand apa, yang cocok untuk teman-teman. Ya, biasanya kan dilihat dari budgetnya, kemudian dilihat dari suka suaranya yang seperti apa, dilihat dari juga karakternya pengen yang kayak gimana. Nah, kita bisa membantu teman-teman yang berkeperluan seperti itu. Ataupun teman-teman seorang pemain band lagi mencari alat musik, oh, saya bandnya genre ini, cocoknya apa aja sih? Nah, nanti kita bisa kasih list tuh begini-begini, kita bisa carikan juga unitnya, teman-teman. Nah, itu untuk yang toko. Kita juga bisa kirim di seluruh Indonesia, ya, teman-teman. Dan pastinya melewati quality control. Jadi, kalau mau kirim, kalau barang baru, ya nanti akan dikirim langsung, ya, dari sini. Ataupun dari pabriknya. Kalau barang bekas, kita juga bisa kirim dari sini dengan, apa namanya, kalau misalnya teman-teman nggak mau lewat Shopee, teman-teman mau lewat, langsung lewat WhatsApp, itu juga bisa. Tapi kita punya prosedur supaya teman-teman bisa trust dengan kita, ya. Jadi, kita harus cek barang, kita harus video call dulu, ngecek barangnya, kemudian nanti di ekspedisinya, kita juga harus video call, packingnya semuanya, kita foto semuanya, sampai barang itu datang. Ya, kita akan bantu. Itu untuk yang bagian toko. Di situ ada nomor tersendiri. Untuk yang toko, teman-teman bisa hubungi yang ada di situ, ya. Kita pisahin, ya, antara 3 gerbong di atas dan toko ini. Nah, sampai di sini dulu aja. Semoga teman-teman bisa ada gambaran, bisa terjelaskan. Kalau yang belum jelas, ya, silakan teman-teman hubungi nomor yang ada di deskripsi itu. Gitu, ya, teman-teman. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Harapannya teman-teman bisa ikut serta di MusikBuddy sini. Yuk!